Pemirsa larangan mudik rencananya akan berlaku 24 April mendatang. Sejumlah penumpang dikabarkan melakukan pembatalan tiket. Dan untuk mengutai informasi lebih lanjut mengenai pantauan larangan arus mudik, rekan Glory Nata akan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Glory, bagaimana situasi hingga sore ini di Stasiun Pasar Senen? Suasana saat ini sore ini di Stasiun Pasar Senen terpantau sepi atau lengang dari penumpang, tidak ada aktivitas penumpang sedang menunggu ataupun antri saat ini di Stasiun. Dan semenjak dilakukannya PSBB di DKI Jakarta, Humas PTKI menyatakan bahwa hanya mengoperasikan satu kereta saja, di mana hal ini membuat jumlah penurunan penumpang secara signifikan dan tercatat di tanggal kemarin, 21 April 2020, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan hanya tercatat 414 penumpang, di mana di hari sebelumnya jumlah penumpang bisa mencapai 17 ribu perharinya. Namun semenjak dikuatkannya larangan mudik oleh Presiden Jokowi Dodo, maka jumlah penumpang yang melakukan pembatalan tiket di hari ini mencapai 1.700 penumpang, sedangkan di kemarin di hari Selasa, 21 April 2020, tercatat 2.338 penumpang, sedangkan di hari Seninnya tercatat ada 4.504 penumpang yang melakukan pembatalan tiket. Ya, Glory lalu upaya apa yang dilakukan oleh pihak stasiun ketika larangan mudik akan diberlakukan, rencananya pada tanggal 24 April mendatang. Menanggapi larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mana masyarakat dilarang mudik, maka PT KAI meniadakan seluruh rute perjalanan termasuk kereta api, kereta jaya, jurusan Surabaya Pasar Turi hanya bisa beroperasi hingga besok saja di tanggal 23 April 2020. Di mana ini artinya tidak ada lagi kereta api yang melayani dari Jabodetabek menuju ke Pulau Jawa dari tanggal 24 April hingga tanggal 30 April mendatang. Dan juga ini menjadi upaya dari pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan bagi Anda yang ingin melakukan pembatalan tiket atau pengembalian tiket, PT KAI memberikan kesempatan pengembalian beah sebesar 100% untuk keberangkatan hingga tanggal 4 Juni 2020 di mana Anda bisa melakukan pembatalan tiket secara online atau melalui aplikasi KAI Akses atau Anda juga bisa langsung mendatangi stasiun Pasar Senin untuk melakukan pembatalan tiket. Selain itu, untuk protokol pencegahan COVID-19 sendiri di stasiun tetap dilakukan di mana ada himbawan untuk menjaga physical distancing dan juga dilakukan perencekan suhu tubuh saat memasuki stasiun Pasar Senin. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Lorinata, terima kasih atas laporan Anda.